Saat ini saya berada di Desa Troso Desa Troso, Kabupaten Jepara ini terkenal dengan tenunannya Nah ini sebelah saya ini beliunya Mbak Siska Pengusaha muda yang sukses memiliki butik tenunan Berbagai macam produk-produk kerajinan dari Kanten Unroso Mari kita ikuti kisah-kisah Mbak Siska Untuk berbagi pengalaman tentang produk-produknya tersebut Pertama kali itu saya kan dulu waktu masih kuliah Semester berapa ya? Semester pertengahan kayaknya Itu kayak mikir usaha apa ya? Pengen nambah, buat nambah uang saku gitu loh mas Terus di sekitar sini kan banyak toko kain tenun ya Kebetulan nenek saya itu punya toko kain tenun Terus saya foto-foto produknya gitu mas Lah Alhamdulillah kok ya laku Terus selama-kelamaan Nabung-nabung Alhamdulillah bisa Mendirikan toko kecil-kecilan Yang dari Dulu awalnya dari ujung paling ujung sana Terus Bungkar ruang tamu sebelah Sampai bungkar lagi ruang tamu sebelah lagi Gitu Pertama saya malah sama sekali gak ada modal mas Kan waktu itu saya masih kuliah ya Banyak sih mas semua kain tenun Jenisnya ya ada kain Kayak buat baju Terus ada yang buat sajadah Taplak meja Terus yang sekarang anak muda yang pada dipakai Buat naik ke gunung itu lemas ikat kepala itu yang lagi hits Terus misal kayak buat baju gitu Kan ada lebihannya Kain-kain perca gitu Bisa dibuat masker Sekarang buat masker Dari banyaknya Minat customer terhadap Produk-produk tenun Variannya sekarang itu Ada tas Terus topi Wates bag gitu mas Produk saya Saya jual ke seluruh Indonesia mas Soalnya kan awal mulanya Memang dari online Terus orang tahu Mengenal produknya Banyak sih yang jual Beli kesini itu Yang dulu taunya dari Online-nya saya itu Duka-dukanya Kalau orang jualan ya gitu mas Kadang ramai Kadang sepi Cuma kalau misal di toko offline sepi Alhamdulillah Di toko online masih ada pesanan Ya sedikit banyak disyukurin lah mas Kalau menurut saya Misal Mau beri wira usaha itu Jangan pernah takut beri wira usaha Carilah peluang yang ada di sekitar mu aja Misal Yang sekiranya Bisa dijadikan Untuk usaha Terus Jangan pernah takut gagal Terus mencoba Terus mencoba Misal Sampai tidak ada modal Sekarang kan bisa memanfaatkan handphone Berawal dari jualan online Karena saya dulu juga berawal dari jualan online Terus mencoba Terus mencoba